Tuan Kota memandang Kincuan dengan bangga, matanya dingin dan mengejek. Kincuan mengerutkan kening dan menatapnya. Pada saat itu, pintu hitam perlahan menutup. Setelah ditutup, tidak ada yang bisa keluar. Namun, Tuan Kota ada di dalam pintu. Dia hanya membutuhkan satu langkah untuk keluar. Wajah Fengzi memucat. Dia tahu bahwa Kincuan ingin keluar. Dia tidak ingin Kincuan tidak bahagia, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap Kincuan dengan cemas. Meskipun Kincuan mengerutkan kening, dia tidak banyak berubah. Dia masih terlihat tenang. Saya mengatakan bahwa jika Anda tidak keluar sekarang, Anda akan menyesalinya, kata Kincuan. Haha, kamu masih sangat sombong saat ini. Nak, kamu tidak ingin membiarkanku keluar. Sekarang kamu tahu identitasku, jadi apa? Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan memastikan kamu bisa jangan keluar. Ini kandang, jangan pernah berpikir untuk keluar. Tuan Kota tersenyum bangga. N, itu tidak benar. Kamu masih bisa keluar setelah seratus tahun. Aku akan menunggumu keluar dan menemukanku. Sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa menemukanku atau tidak. Hahaha, Tuan Kota tampaknya sangat senang. Pintu hitam itu masih menutup. Sekarang, hanya dua orang yang bisa melewatinya. Hahaha, oke, aku keluar. Kamu tetap di dalam, hahaha. Tuan Kota sangat senang. Dia mengangkat kakinya dan hendak masuk. Tapi tepat setelah dia melakukan itu, dia tiba-tiba merasa kesadarannya menjadi kosong sesaat. Kincuan memeluk Fengzi dan membalikkan situasi dengan bintang tujuh. Dia langsung bertukar posisi dengan Tuan Kota dan kemudian Fengzi, yang menggendong gadis kecil itu, mundur. Saat itu, masih ada ruang untuk dilalui satu orang. Kincuan tersenyum dingin dan menoleh untuk melihat Tuan Kota yang pucat. Penguasa Kota menuntutnya tanpa mempedulikan nyawanya. Tapi Kincuan bahkan tidak memandangnya. Dia mengangkat kakinya dan melangkah keluar dari pintu hitam. Saat dia melangkah keluar, pintu hitam itu perlahan tertutup. Meski masih selebar satu kaki, itu tidak bisa digunakan lagi. Hong! Tuan Kota membanting ke pintu hitam dan langsung bangkit kembali. Terdengar bunyi gedebuk dan dia memuntahkan darah. Lalu, terdengar suara tulang patah. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan saat dia melihat pintu hitam itu menutup sedikit demi sedikit. Sosok Kincuan berangsur-angsur menghilang ke dalam pintu hitam. Pintu hitam tertutup dan Tuan Kota jatuh ke tanah. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Pintu hitam itu lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia hampir terbunuh olehnya. Meskipun dia belum mati dan kultifasinya belum lumpuh, dia telah kehilangan setidaknya sepertiganya. Dia telah kehilangan setidaknya sepertiga dari kultifasinya. Dan itu akan menjadi. Kincuan muncul di puncak gunung. Yang lain sudah ada di sana. Ketika mereka melihat Kincuan keluar, mereka tidak melihat Tuan Kota. Yang lain tidak bertanya, tetapi kepala pelayan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudaraku, di mana Tuan Kota? Dia berubah pikiran pada menit terakhir dan tidak mau keluar, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Fengzi sangat senang melihatnya. Melihat Kincuan keluar. Sebelumnya, ketika Kincuan mengirimnya keluar, dia sudah tahu bahwa Kincuan akan keluar. Tapi sekarang, melihat Kincuan keluar, dia masih sangat senang. Keluar dari Phoenix City seperti melihat matahari untuk pertama kalinya. Bagi banyak orang, rasanya seperti melihat matahari untuk pertama kalinya. Tempat ini sangat dekat dengan Kota Hujan Terselubung. Tentu saja, itu juga tidak jauh dari Kota Cloud Surgay. Namun, seseorang harus melewati Kota Hujan Terselubung. Kepala pelayan itu adalah orang yang cerdas. Bahkan, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak banyak bertanya. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Kota, dia tahu bahwa dia bukan apa-apa di mata Tuan Kota. Selain itu, Tuan Kota tidak memiliki harapan untuk keluar di masa hidup ini. Sudah keluar, sudah keluar. Pemimpin Aliansi Sun meraung ke langit. Kincuan tersenyum padanya. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Aku akan pergi dulu. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Kamu akan selalu menjadi temanku. Namaku Stoney, dan aku dari keluarga Stoney Rich. Jika Anda pergi ke sana suatu hari, beritahu mereka nama saya, kata pemimpin Aliansi Sun dengan gembira. Oke, hati-hati, kata Kincuan. Batu tersisa. Lucian Weng memandang Kincuan. Kakak, aku sudah lama tidak pulang. Aku ingin pulang dan melihat di mana kamu berada. Di mana aku bisa menemukanmu? Kenapa kamu tidak pulang bersamaku? Saudaraku, kembali dulu. Kami akan tinggal di kota hujan untuk saat ini. Jika Anda tidak dapat menemukan saya, Anda dapat menemukan saya di keluarga Langkota Cloud, kata Kincuan. Lucian Weng juga pergi. Kepala pelayan juga mengucapkan selamat tinggal. Dia juga punya keluarga. Segera, hanya Kincuan dan yang lainnya yang tersisa. Kakak, ayo pergi. Ayo pergi ke Sroding Rain City untuk makan sesuatu, kata Kincuan kepada Sen Sun. Oke, haha, kamu keluar. Di luar sangat bagus, kata Sen Sun dengan gembira. Gadis, apa yang kamu pikirkan? Langking Yun berjalan ke sisi King Dan dan menatap cucunya dengan bingung. Kakak, apakah menurutmu Kincuan akan keluar hari ini? Dia tahu bahwa hari ini adalah hari terlemah dari formasi Phoenix City. Jika dia tidak bisa keluar hari ini, dia harus menunggu seratus tahun lagi. Langking Yun tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengerutkan kening. King. Dia tidak tahan berbohong kepada cucunya, tetapi dia tahu betapa sulitnya King Dan melewati tahun ini. Dia mendesah pelan. Nak, sangat sulit untuk keluar dari Phoenix City. Mem, aku tahu. King Dan tersenyum. Langking Yun melihat King Dan tersenyum, tetapi jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk. Dia tidak tahu apa yang salah. King Dan ragu apakah dia harus pergi ke Phoenix City untuk menemukan Kincuan. Tapi dia telah mengambil keputusan. Jika Kincuan tidak datang untuk menemukannya hari ini, dia akan pergi ke Phoenix City untuk menemukannya. Sementara itu, Kincuan dan yang lainnya sedang merayakan di Covered Rain City. Tapi dia tidak tahu bahwa King Dan sudah berjalan ke pintu masuk Phoenix City dan berdiri di samping biksu tua itu. Menguasai. Biksu tua itu membuka matanya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Mengapa kamu di sini, dermawan? Aku ingin mencari seseorang di Phoenix City. Apakah kamu tahu bahwa lebih sulit untuk keluar setelah masuk? Kata biksu tua itu. Aku tahu. Apakah kamu tahu bahwa ada banyak orang jahat di dalam? Tangan mereka berlumuran darah. Ini adalah dunia yang gelap. Biksu tua itu berkata lagi. Wajah King Dan memucat, tapi dia masih mengangguk. Aku tahu. Dermawan, jika Anda tidak terburu-buru, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya beberapa hari lagi. Ketika Anda sudah mengambil keputusan, Anda bisa masuk. Saya tidak akan menghentikan Anda. Kata biksu tua itu. Tuan, saya telah mengambil keputusan. King Dan berkata. Bagaimana jika orang yang kamu cari sudah keluar? Mengapa kamu tidak menunggu beberapa hari lagi? Dia akan muncul di depanmu. Biksu tua itu mengerutkan kening. Jika dia keluar, dia pasti akan datang mencariku. Tapi dia tidak datang. King Dan berkata dengan lembut. Orang-orang terlalu sibuk. Mungkin mereka terikat dengan hal lain, jadi mereka tidak keberatan menunggu beberapa hari lagi. Saya telah melihat terlalu banyak orang yang melewatkan banyak hal karena terlalu tidak sabar. Biksu tua itu berkata dengan serius. Terima kasih, Tuan. Saya tahu dia tidak keluar. Saya pasti akan pergi dan menemukannya. Apakah kamu tidak menyesal tidak keluar setelah masuk? Kata biksu tua itu. Saya senang bersamanya. Dimanapun sama saja. King Dan berkata. Jika kamu tidak dapat menemukannya di sana, atau jika dia sudah pergi, apakah kamu akan menyesalinya? Tidak. King Dan berkata dengan serius. 1102 Biksu tua itu menutup matanya setelah dia selesai berbicara. King Dan masuk tanpa ragu dan memasuki Phoenix City. Lang King Yun memegang surat di tangannya dengan wajah pucat. Itu adalah surat sederhana dengan hanya beberapa kata. Dia pergi mencari King Chuan. Pada saat yang sama, King Chuan dan yang lainnya selesai minum di Covered Rain City. Yang lain telah pergi. King Chuan, Shen San dan yang lainnya bersiap untuk pergi ke kota Cloud Surge terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia telah keluar. Dia harus memberi tahu keluarga Lang dan King Dan. Pada hari kedua, King Chuan dan yang lainnya tiba di klan Lang. Lang King Yun dan yang lainnya secara alami senang melihat King Chuan setelah setahun. Bagaimanapun, King Chuan adalah alasan utama mengapa klan Lang berada di tempat mereka sekarang. Kakek, di mana daner. King Chuan melihat bahwa King Dan tidak terlihat di manapun setelah sekian lama. Lang King Yun menghela nafas dan menyerahkan selembar kertas ke King Chuan dengan sedih. Wajah King Chuan berubah saat dia melihatnya. Tubuhnya gemetar, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? King Dan pergi ke Phoenix City tepat sebelum langit menjadi gelap kemarin. Ini semua salahnya, semua salahnya. Jika dia datang ke sini segera setelah dia keluar, dia akan masuk setelah sehari. Nasib membuatnya bodoh. Pada saat ini, King Chuan merasa tidak nyaman, dan aura kekerasannya meningkat. Lang King Yun menghela nafas, Maaf, aku tidak merawatnya dengan baik. Ini salahku, ini semua salahku. Kalau saja aku datang lebih awal. King Chuan berkata dengan menyesal. Itu bukan salahmu, itu salahnya karena terlalu keras kepala. Ini takdir. Lang King Yun juga sedih tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. King Yuan juga datang saat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa saat melihat King Chuan. Dia tidak bisa menyalahkan King Chuan dan hanya bisa menyalahkan putrinya karena terlalu tergila-gila. Dia telah menunggu selama satu tahun dan bahkan tidak bisa menunggu beberapa hari lagi. Manusia seperti ini. Berkali-kali, mereka menunggu bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa menunggu beberapa hari. Ayah mertua, kakek, aku pasti akan membawa Daner kembali. King Chuan berkata dengan percaya diri. Lang King Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Chuaner, jangan lakukan hal bodoh. Kecuali kamu 100% percaya diri, jangan lakukan hal bodoh. Aku ingin menghancurkan formasi Phoenix yang memenjarakan, kata King Chuan dengan ekspresi jelek. Kata-katanya menimbulkan seribu riak. Hancurkan formasi Phoenix penjara, hancurkan formasi Phoenix penjara. Kata-kata ini bergema di telinga semua orang seperti suara iblis. Orang macam apa yang ada di Phoenix City? Keberadaan macam apa Phoenix City itu? Itu seperti penjara kekaisaran, di mana-mana dipenuhi orang-orang yang tidak punya tempat lain untuk pergi. Satu, dua, sepuluh, atau bahkan seratus orang di Phoenix City tidak menakutkan, tetapi berapa banyak orang yang berkumpul di sini selama bertahun-tahun. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti betapa menakutkannya kekuatan ini? Setelah formasi penjara Phoenix besar dihancurkan dan kota Phoenix muncul kembali, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah itu hal yang baik atau buruk. Namun, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi generasi domain suci ini. Sama seperti sebelumnya, King Chuan tidak ingin merusak formasi Phoenix yang dipenjara karena dia tidak ingin mentransfer sebagian karma orang-orang di dalamnya kepadanya. Tapi sekarang King Dan ada di dalam, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. King Chuan, bahkan jika kamu dapat menghancurkan formasi Phoenix yang dipenjara, kamu tidak dapat melakukan ini. Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang akan kamu timbulkan jika kamu melakukan ini? Wajah Lang King Yun menjadi pucat. Lang King Yun tahu tentang kemampuan King Chuan. Dia tahu bahwa pria yang ditemukan cucunya adalah seorang jenius di bidang formasi. Dia mungkin benar-benar bisa menghancurkan formasi Phoenix yang dipenjara, tapi dia tidak tahu mengapa dia mempercayainya. Dia takut King Chuan benar-benar dapat menghancurkan formasi Phoenix yang dipenjara. King Chuan, tentu saja, tahu tentang itu. Dia memandang Lang King Yun dan berkata, Kakek, aku belum cukup kuat, tapi aku harus mematahkannya agar Daner bisa keluar. King Chuan, dengarkan kakek. Kami akan memikirkan cara lain. Kami tidak dapat mengambil langkah ini dengan mudah. Kami tidak dapat membawa bencana kepada orang lain hanya karena gadis kecil ini. Lang King Yun berkata dengan wajah pucat. King Chuan juga dalam dilema. Dia perlu memikirkannya dengan hati-hati. Seharusnya menjadi hal yang membahagiakan untuk bisa keluar, tetapi dia tidak bisa membuat dirinya bahagia sekarang. Lang King Yun, sebaliknya, sangat optimis. Dia sangat menyukai gadis kecil itu, dan gadis kecil itu juga mengingat Lang King Yun. Lang King Yun juga menyapa Feng Zi, dan dengan hangat mengundang kelompok itu ke aulah untuk jamuan makan. Chuan Er, tidak ada yang akan mati lemas. Kami pasti akan memikirkan cara. Dengan kemampuanmu, aku percaya bahkan jika kamu tidak merusak formasi, kamu akan dapat menemukan celah dan membawa Daner keluar. Kata Lang King Yun. King Chuan menggelengkan kepalanya, kakek, hanya ada dua cara. Dua yang mana, ayah King dan, King Yuan, bertanya. Dia sebenarnya merasa sangat buruk. Dia dan istrinya berhutang banyak pada putri ini, jadi dia sangat sedih. Tunggu selama seratus tahun, atau hancurkan formasi Phoenix yang dipenjara. Kata King Chuan. Hancurkan formasi Phoenix yang dipenjara. Wajah King Yuan jelek, tapi dia berkata dengan pasti. King Chuan tersenyum, aku akan menghancurkan formasi Phoenix yang dipenjara secepat mungkin. Chuan Er, kamu akan membawa bencana bagi banyak orang. Kata Lang King Yun. Kakek, aku sudah memikirkannya. Ini adalah takdir mereka, dan itu juga karma mereka. Mengapa ada bencana? Itu karena mereka telah menabur karma. Kakek, setiap orang memiliki alasan untuk membunuh, dan setiap orang memiliki alasan untuk membunuh. Lakukan sesuatu. Tidak peduli betapa polosnya mereka, selalu ada alasannya. Ini adalah karma. Saya telah memikirkannya, tidak mudah menanggung karma orang lain, jadi Anda tidak perlu khawatir. Lang King Yun memikirkannya dan mengerti. Itu benar, seperti gelombang binatang buas. Setiap hari, akan ada kota yang tenggelam. Setiap hari, akan ada pertempuran, dan kota-kota akan hilang. Jika karma begitu mudah ditanggung, maka tidak akan ada dosa, tidak ada perang, dan tidak ada pembunuhan. Setelah tinggal di Klan Lang selama beberapa hari, King Chuan, Shen San, dan yang lainnya membeli rumah besar di Rising Cloud City. Sekarang, King Chuan juga tahu bahwa masalah Feng Xi masih sangat menyusahkan. Istana Ying sangat kuat, tetapi masih merupakan keberadaan yang lemah. Pelaku sebenarnya adalah Istana Langit Yin di belakang Istana Yin. Adapun mengapa mereka menjadi musuh, bahkan King Chuan tidak tahu. Karena Feng Xi tidak mengatakannya, King Chuan tidak bertanya. Namun, berita keluarnya Feng Xi dan King Chuan masih menyebar. Jadi hari ini, Istana Yin datang lebih dulu dan mengepung manor tempat King Chuan berada. King Chuan mencibir pada pria parubaya di depannya, sungguh semangat yang tersisa. Sekarang King Chuan adalah seorang yang abadi, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan di wilayah suci, yang abadi adalah eksistensi yang sangat kuat. King Chuan belum pernah bertemu siapapun yang melampaui alam abadi. Selama mereka tidak melampaui alam abadi, King Chuan tidak takut pada siapapun, bahkan jika dia hanya berada di tingkat pertama dari alam abadi. 1103. King Chuan menatap pria parubaya itu dan kemudian menatap Feng Xi. Sejak zaman kuno, kecantikan adalah sumber masalah. Ini bukan salah siapa-siapa. Jika seorang wanita cantik, wanita yang sangat cantik, tidak bisa berdiri di puncak, dia secara alami akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pahlawan diciptakan oleh waktu. Sebenarnya, banyak masalah yang dipaksa keluar. Ketika Feng Xi melihat bahwa King Chuan sedang menatapnya, wajahnya menjadi sedikit merah. Pada saat ini, King Chuan menatap pria parubaya itu dan melontarkan dua kata, bodoh. Setelah pria parubaya selesai berbicara, dia menunggu jawaban Feng Xi. Dia telah mendambakan Feng Xi sejak lama. Kali ini, dia pasti harus mendapatkan wanita ini. Identitas, latar belakang, dan yang lainnya membuatnya sangat bersemangat. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan wanita ini. Tapi siapa pemuda ini, dia benar-benar berani memarahinya. Dia pasti lelah hidup. Tapi karena dia berdiri di samping Feng Xi, mungkinkah dia berhubungan dengannya? Tidak peduli siapa dia, karena dia berani memarahinya, dia mencari kematian. Pria parubaya itu menatap kincuan dengan matanya yang seperti pisau. Kekuatan pria ini tidak buruk. Dia berada di alam surgawi dan dia tidak rendah. Statusnya di istana Yin seharusnya tidak rendah. Bahkan jika dia bukan tuan istana, dia harus menjadi wakil tuan istana. Bunuh dia, pria parubaya itu berkata langsung. Mendengar kata-katanya, seorang pria di sampingnya berjalan keluar dan menjawab. Sosoknya melintas dan dia menyerbu ke arah kincuan, meninggalkan bayangan panjang. Belati cerah di tangannya menebas ke arah tenggorokan kincuan. Kincuan menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya itu. Jarak antara mereka semakin dekat dan dekat. Kincuan tidak bergerak sama sekali. Bibir pria parubaya itu melengkung menjadi senyum kejam. Feng Xi berdiri di belakang kincuan dan menutupi mata gadis kecil itu. Saat belati itu berjarak kurang dari satu inci dari tenggorokan kincuan, kincuan menyerang. Dia tiba-tiba meninju keluar. Tinjunya secepat kilat dan mendarat di tenggorokan pria parubaya itu. Pak! Suara sesuatu yang retak sangat jelas, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Membunuh. Kincuan tidak ragu dan membunuh pria parubaya itu dengan satu gerakan. Kemudian, sosoknya bergerak dan dia berinisiatif menyerang. Kecepatannya terlalu cepat. Transposisi sembilan istana. Dalam sekejap, dia muncul di belakang pria parubaya itu dan menyerang dengan telapak tangannya. Cakar naga facra ilahi. Mengaum. Ketika pria parubaya itu mendengar raungan naga yang menakutkan itu, tubuhnya bergetar. Getaran ini telah menentukan nasibnya. Kincuan sekarang memiliki kekuatan seorang kultifator alam abadi. Dia tidak tahu seberapa menakutkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya, tapi dia bisa dengan mudah membunuh seorang kultifator immortal realm seperti pria parubaya itu. Kekuatan serangan yang kuat, pertahanan yang kuat, dan kecepatan yang menakutkan. Bang. Sudah berakhir. Satu gerakan. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh seorang ahli alam abadi. Kincuan sangat tenang dan acuh-ta'acuh, seolah semuanya normal. Bawa mereka pergi. Juga, sampaikan pesan ke manajermu. Cepat, makan apa yang kamu inginkan, dan nikmati apa yang kamu inginkan. Tinggal beberapa hari lagi, Kincuan melambaikan tangannya. Orang yang tersisa mengambil kedua mayat itu dan segera pergi. Segera, tempat itu menjadi sunyi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kekuatan yang ditampilkan Kincuan mengejutkan Fengzi dan Shensan. Mereka berada di alam abadi, tetapi aura dan ledakan Kincuan membuat mereka merasa seperti tidak bisa mengatasinya sama sekali. Tapi tentu saja, mereka senang. Lagi pula, semakin kuat Kincuan, semakin tinggi peluang mereka untuk bertahan hidup. Terutama Fengzi. Bagaimanapun, dia memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan Istana Yin dan Aula Langit Yin. Juga, Shensan dan istrinya meracuni kepala keluarga si. Namun, keluarga si memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan wanita Shensan. Wanita Shensan menggunakan Shensan untuk membalas dendam. Shensan terpaksa memasuki kota Phoenix. Dia menyukai Shensan dan mengikutinya di. Kincuan meletakkan formasi di Manor dan kemudian kelompok mereka kembali. Tidak ada terburu-buru. Kincuan ingin mempelajari formasi. Adapun musuh Shensan dan Fengzi, dia tidak peduli. Dia akan berurusan dengan mereka ketika mereka datang. Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Dua binatang alam surgawi. Binatang pemangsa formasi satu alam surgawi. Ada juga Martin Diok Salju bermata tiga yang misterius. Beruang naga emas bumi besar dan burung gereja naga lima warna juga sangat menakutkan. Yang paling menakutkan masih Kincuan. Saat ini, dia sudah kuat sampai tingkat yang menakutkan. Dia juga memiliki beberapa kemampuan khusus untuk melengkapi binatang buasnya yang menakutkan. Jadi, dia sangat tenang sekarang. Dia tenang karena dia kuat. Ini adalah yayasannya. Di malam hari, Kincuan memeluk Fengzi dan menciumnya. Ini adalah yang paling bisa dia lakukan sekarang. Namun, itu cukup memuaskan Kincuan. Fengzi tersipu dan meringkuk kepelukannya. Kincuan, aku tahu kamu sudah tahu. Gadis kecil itu bukan putriku, kata Fengzi lembut. Dia putri kakakku. Suara Fengzi mengandung jejak kesedihan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memeluknya sedikit lebih erat. Dia tahu bahwa dia ingin mengatakannya dan perlahan akan mengatakannya. Klan Feng kami adalah klan besar. Klan besar di sini bahkan lebih kuat dari kuil bulan saat ini. Ayahku selalu jujur dan jujur, jadi dia menyinggung banyak orang. Namun, dia tidak takut karena dia kuat. Di saat itu, saya merasa sangat diberkati. Apapun yang saya lakukan, selama saya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas, saya tidak perlu takut pada siapapun. Tapi semua ini karena orang itu. Dia adalah binatang buas. Dia adalah anak angkat ayahku, tetapi dia berkolusi dengan kuil bulan. Ayahku sangat mempercayai anak angkat ini, tetapi orang yang tidak tahu berterima kasih itu diam-diam meracuni ayahku dan aku. Ayahku dan ipar laki-laki mempertaruhkan hidup mereka untuk mengawal saya, saudara perempuan saya, dan gadis kecil ini keluar. Pada akhirnya, kami dikepung dan diserang. Kakak perempuan saya meminta saya untuk membawa gadis kecil itu dan melarikan diri, tetapi saya tidak tahu jika dia hidup atau mati. Tubuh Fengzi bergetar. Ini adalah perseteruan darah. Dia sudah sangat kuat. Jika bukan karena gadis kecil itu, dia benar-benar tidak ingin hidup lagi dan melawan mereka sampai mati. Namun pada akhirnya, dia tetap terpaksa memasuki Phoenix City dan kehilangan gadis kecil itu. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak ingin gadis kecil itu memasuki Phoenix City karena jika dia memasuki Phoenix City, dia tidak akan bisa keluar lagi. Maka, tidak akan ada harapan bagi klan Feng. Ini adalah ajaran leluhur klan Feng. Balas dendam? Balas dendam harus diambil. Kincuan memeluknya erat-erat dan dengan lembut membelai rambutnya yang panjang. Setelah beberapa saat, Fengzi selesai berbicara, tetapi dia sudah tertidur dengan air mata berlinang. Bahkan dalam tidurnya, alisnya berkerut erat. Kincuan memeluknya dengan lembut. Tanpa sadar, waktu sudah larut malam. Kincuan tidak tertidur. Kincuan? Kincuan? Jangan tinggalkan aku, Fengzi tiba-tiba duduk dan bangun. Hati Kincuan bergetar. Bahkan dalam mimpinya, dia adalah pendukungnya. Dia segera duduk dan memeluknya. Tidur? Tidak apa-apa. Aku akan berada di sisimu, dan aku tidak akan pergi selama sisa hidupku. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat Fengzi begitu tak berdaya, seperti anak kecil tak berdaya. Dalam keadaan linglung, Fengzi tertidur lagi. Saat Fajar menyingsing, Kincuan tidur sebentar. Fengzi sudah bangun dan melihat Kincuan. Kali ini, ketika Kincuan membuka matanya, dia tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia dengan lembut tersenyum dan berkata, Pagi. 1104. Kincuan tidak tahu apakah dia tidak ingat atau tidak. Tidak masalah selama dia tahu. Lebih baik dia tidak tahu. Namun, dia tidak melihat senyum tipis dan kebahagiaan di wajah Fengzi saat dia menurunkan bulu matanya. Itu dari lubuk hatinya. Dia bersandar kepelukan Kincuan dan berkata dengan lembut, Sudah waktunya bangun. Gadis kecil itu segera bangun. Anak-anak selalu nakal. Dia menyelip di antara mereka berdua, dan ruangan itu dipenuhi tawa. Suasananya sangat bagus. Kincuan menyiapkan sarapan, sementara Fengzi dan gadis kecil itu menonton dari samping. Kincuan, ajari aku cara memasak saat kamu punya waktu. Kata Fengzi. Kincuan tersenyum dan berkata, Oke, saya akan mengajari Anda jika Anda menyukainya. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak perlu belajar. Saya akan memasak untuk Anda. Kamu tidak bisa selalu berada di sisi kami. Fengzi menatapnya sambil tersenyum. Kincuan tertegun. Iya, dia benar-benar tidak bisa menjamin bahwa dia akan selalu berada di sisi mereka. Kenapa? Kamu tidak suka aku di sisimu. Kincuan tersenyum dan berkata, Jika aku menyukainya, bisakah kamu selalu berada di sisiku? Fengzi menatapnya sambil tersenyum. Nikahi saja aku. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Fengzi menghindari tatapan panas Kincuan. Keduanya sudah sangat dekat. Lagi pula, mereka telah berciuman berkali-kali akhir-akhir ini. Mereka tidur di ranjang yang sama dan berciuman. Meskipun mereka tidak memiliki kehidupan nyata sebagai suami istri, mereka hanya selangkah lagi. Namun, dia tidak setuju untuk menikahi Kincuan, yang membuat Kincuan sangat bingung. Aku tidak mau menikah denganmu. Bagus seperti ini, kata Fengzi. Kincuan tidak mengganggunya lagi. Itu bagus seperti ini. Selama dia memperlakukannya dengan baik, dia akan menikahinya ketika dia ingin menikah dengannya. Seminggu berlalu. Kehidupan Kincuan sangat riang. Setiap hari, dia meluangkan waktu untuk berbelanja bersama Fengzi dan gadis kecil itu. Mereka terutama makan di Food Street di daerah ini. Kincuan sangat menikmati perasaan ini, dan gadis kecil itu juga sangat bahagia. Melihat mereka berdua sangat bahagia, Fengzi juga sangat bahagia. Setiap kali dia melihat sesuatu yang ingin dia makan, dia akan duduk dan makan sedikit. Gadis kecil itu menepuk perutnya dan berkata, Ayah, aku tidak bisa makan lagi. Kalau begitu jangan makan hari ini dan kembali besok, oke. Kincuan mengulurkan tangan dan mengusap perutnya yang bulat untuk membantunya mencerna. Bagus. Gadis kecil itu sangat senang. Gadis kecil itu duduk di bahu Kincuan. Kincuan dan Fengzi berjalan kembali berdampingan. Kincuan, apa yang aku katakan tadi malam adalah omong kosong. Jangan terlalu memikirkannya, kata Fengzi lembut. Omong kosong apa? Kincuan bertanya. Tidak apa-apa sekarang, kata Fengzi. Apakah kamu mengaku padaku tadi malam? Kincuan menatapnya dengan heran. Kau sangat menyebalkan, Fengzi memelototinya. Itu sangat menawan dan indah. Hem, bagus. Kamu memutar matamu dengan indah. Beri aku satu lagi, kata Kincuan sambil tersenyum. Of. Fengzi tertawa pelan, yang sangat enak didengar. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan maju. Dia tidak marah pada Kincuan. Dia hanya merasa manis di hatinya. Kebahagiaan samar semacam itu sangat istimewa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa memberikannya padanya. Kincuan juga tertegun. Senyumnya benar-benar tampak menutupi bulan yang cerah di langit. Zee, Kincuan memanggil dengan senyum di wajahnya. Fengzi tersipu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Zee kecil, Kincuan berteriak keras. Banyak orang di sekitar mereka melihat mereka. Fengzi tersipu dan menoleh. Kamu mau mati. Kincuan berpura-pura menatapnya dengan polos. Apa yang salah? Tidak ada. Fengzi secara alami tidak marah, tapi ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Itu membuatnya merasa seperti dia tidak bisa menanganinya. Kincuan tersenyum dan maju untuk memegang tangannya. Fengzi tidak melawan. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan yang ramai. Ada aliran orang yang tak ada habisnya di sekitar mereka. Suara menjajakan dan berteriak bisa didengar, serta tawa pemuda dan pemudi. Mereka terlihat sangat bahagia dan bahagia. Ada juga beberapa anak yang berlarian. Suara polos mereka menambah kecerahan pada cahaya di hati mereka. Gadis kecil itu juga ingin turun. Kincuan menurunkannya. Dia berlarian dengan gembira, melihat ini dan itu. Setelah beberapa saat, dia memegang boneka beruang yang bahkan lebih besar darinya. Tiba-tiba, Kincuan maju selangkah dan menggendong gadis kecil itu. Kemudian, matanya melihat ke satu arah. Dia merasakan sepasang mata dingin menatapnya. Rasanya sangat akrab, jadi dia berbalik untuk melihat. Matanya menyipit. Apa hantu berlama-lama? Tuan Muda Changlan. Mereka bertemu lagi. Tuan Muda Changlan berpakaian putih, tampak ramah-tamah dan tampan. Pada saat ini, dia menatap Kincuan sambil tersenyum, tapi matanya perlahan dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh. Kincuan menatapnya. Orang ini juga berada di alam surgawi dan dia diberkati oleh surga. Dia bukan seorang surgawi biasa. Warisan dan harta yang dia peroleh tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Tubuhnya juga sangat kuat. Meskipun tidak sekuat tubuh Tuan besarnya, itu masih tubuh Raja Iblis. Orang ini dipaksa untuk berjalan di jalan setan olehnya. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal, dia telah meninggalkan banyak bayangan di hatinya. Dia bahkan sebuah gunung kecil di jalannya. Jika dia tidak menumbangkan gunung kecil ini dan membunuhnya, dia tidak akan bahagia. Mereka berada dalam situasi di mana salah satu dari mereka harus mati. Lama tidak bertemu, kamu telah menjalani kehidupan yang baik. Tuan Muda Changlan terkekeh dan berjalan mendekat. Mereka seperti teman lama. Tidak buruk, kamu sepertinya baik-baik saja baru-baru ini. Kincuan tersenyum. Jika kita bukan lawan, aku pasti akan berteman denganmu. Tidak peduli apa, karaktermu tidak buruk. Namun, yang paling aku kagumi tentangmu adalah keberuntunganmu dengan wanita. Wanita di sekitarmu semuanya cantik luar biasa. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa, kata Tuan Muda Changlan sambil tersenyum. Karena aku tampan, kata Kincuan dengan serius. Fengzi tersenyum sementara mulut Tuan Muda Changlan berkedut. Di mata Tuan Muda Changlan, Kincuan sama sekali tidak setampan dia. Padahal, dari segi penampilan, Kincuan memang kalah. Namun, temperamen Kincuan seharusnya sedikit lebih baik. Aura alami itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun. Bagaimana? Meskipun kita adalah lawan dan kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati, kamu tidak dapat membunuhku dalam waktu singkat dan aku juga tidak dapat membunuhmu. Apakah kamu tertarik untuk minum? Tuan Muda Changlan berkata. Kincuan tertegun. Setelah memikirkannya, itu masuk akal. Sejak pertarungan pertama antara keduanya, mereka hidup dan mati di tengah. Dapat dikatakan bahwa mereka telah saling kenal selama beberapa dekade. Dikatakan bahwa orang yang memahami Anda bukanlah teman Anda, tetapi musuh Anda. Juga, seseorang tidak akan hidup sia-sia jika dia memiliki orang kepercayaan sejati dalam hidupnya. Nyatanya, memiliki lawan sejati juga merupakan hal yang baik. Kalau tidak, itu akan kesepian. Kincuan tersenyum dan mengangguk, itu benar. Ayo pergi dan minum. Konflik antara Tuan Muda Changlan dan Kincuan dimulai karena wanita. Belakangan, konfrontasi keduanya menjadi pertarungan antara pewaris Dewa Perang dan pewaris Dewa Iblis. 1105. Bangunan Sungai Mengamuk. Ini adalah salah satu restoran terbaik di Raging Cloud City. Saat ini, Kincuan, Fengzi, gadis kecil, dan Changlan sedang duduk di meja di sudut timur Laut Aula. Hidangan sudah disajikan, dan ada juga kumpulan anggur terbaik di sini. Embun bunga. Dikatakan bahwa itu diseduh dari embun pada bunga. Semua bunga ini adalah bunga obat, jadi embun itu sendiri memiliki efek obat tertentu. Kincuan menuangkan dua cangkir dan menatap Changlan sambil tersenyum. Kita sudah saling kenal sejak lama, tapi ini pertama kalinya kita minum. Terlepas dari apakah kamu atau aku mati di masa depan, minum secangkir anggur tidaklah buruk. Changlan juga tersenyum. Dia mengangkat cangkirnya dan mengangguk. Sejujurnya, kami lebih akrab satu sama lain daripada banyak teman. Sayangnya, kami ditakdirkan untuk tidak menjadi teman sejati, tetapi ini tidak akan menghalangi kami untuk maju bersama. Cire. Keduanya minum secangkir. Kapan kamu tiba di wilayah suci? Kincuan bertanya dengan santai. Mereka berdua tampaknya menjadi teman sejati saat ini. Changlan menyesap anggur, lalu meletakkannya dan tersenyum. Hampir sepuluh tahun. Bagaimana denganmu? Tepat satu tahun. Perairan di wilayah suci sangat dalam. Kincuan menghela nafas. Tidak hanya dalam. Tempat ini terlalu menakutkan. Kami seperti udang kecil di laut di sini. Changlan berkata dengan senyum pahit. Mengapa? Apakah Anda menemui masalah di sini? Atau apakah Anda dikalahkan? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak takut kamu menertawakanku. Aku bertemu empat orang dengan usia yang sama, tapi aku bahkan tidak bisa bertahan sepuluh langkah. Changlan berkata sambil menghela nafas. Ini mengejutkan Kincuan. Kincuan sangat jelas tentang kemampuan Changlan. Baik itu warisan, fisik, atau harta, semuanya sangat kuat. Namun, dia bahkan tidak bisa bertahan sepuluh gerakan, dan itu melawan orang-orang dengan usia yang sama, dan empat pada saat itu. Ini ditemui. Bagaimana jika dia tidak melakukannya? Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Aku selalu merasa bertemu denganmu adalah sebuah kebetulan, tapi sekarang aku tahu bahwa aku terlalu sombong. Changlan meminum anggur di cangkirnya dalam sekali teguk. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Tuan Muda Changlan berkata, itu tiga tahun yang lalu. Sekarang, kultivasi saya telah meningkat pesat, tetapi saya masih merasa ada celah yang besar. Konflik di antara kami tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Apakah Anda ingin mengetahui sesuatu tentang situasi di Kekaisaran Nantian? Kincuan selalu merasa ada sesuatu yang terjadi dengan Tuan Muda Changlan, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Dia menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak tahu banyak tentang wilayah suci sekarang. Daerah ini milik Kekaisaran Nantian, dan Kekaisaran Nantian didukung oleh satu orang, Kaisar Nantian. Tuan Muda Changlan memandang Kincuan dan berkata, Kincuan sedikit terkejut, ini adalah wilayah suci, Kekaisaran Nantian harus menjadi kerajaan besar, dan didukung oleh satu orang. Kaisar Nantian, tampaknya orang ini jelas bukan orang biasa. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika mendengar ini, Kincuan juga sedikit bersemangat. Mengandalkan satu orang untuk menopang negara sebesar itu, hanya memikirkannya saja sudah sedikit mengasihkan. Kaisar Nantian, Kincuan memandang Tuan Muda Changlan. Ini adalah sosok legendaris, dan juga sosok abadi. Legenda mengatakan bahwa dia telah hidup selama seribu tahun, dan kerajaan Nantian telah mencapai keadaan paling makmur di tangannya. Tuan Muda Changlan berkata, bagaimana dengan Kekaisaran Nantian? Kincuan bertanya. Kekaisaran Nantian memiliki tujuh negara bagian, dan setiap negara bagian memiliki lusinan atau bahkan ratusan kota besar dan kecil. Kota Cloud Surge, Kota Hujan tertutup, dan Kota Phoenix termasuk dalam Prefektur Gelombang Sungai, juga dikenal sebagai Prefektur Gelombang Sungai. Kincuan tidak berbicara, tetapi terus menatap Tuan Muda Changlan. Sebenarnya, aku punya ide sekarang, yaitu bekerja sama denganmu. Tidak mudah untuk bertahan hidup di Prefektur Gelombang Sungai. Tuan Muda Changlan melanjutkan. Bagaimana kita bekerja sama? Kincuan juga penasaran. Baik itu di Prefektur Gelombang Sungai atau Prefektur Gelombang Sungai, tidak kurang dari seratus kota seperti Kota Cloud Surge dan Kota Hujan tertutup, dan banyak di antaranya lebih kuat dari Kota Cloud Surge. Kota River Moon saya saat ini adalah salah satu yang teratas 10 kota di Prefektur Gelombang Sungai. Orang dengan usia yang sama yang saya katakan sebelumnya bahwa saya bahkan tidak bisa bertahan 10 langkah adalah Tuan Muda Tuan Kota-Kota River Moon. Saya ingin Anda datang ke River Moon City, dan kami dapat membangun diri kita sendiri di River Moon City bersama-sama. Hanya dengan menonjol di 10 kota teratas kita dapat memperoleh manfaat yang cukup dan meningkatkan kultivasi kita. Tuan Muda Changlan berkata. Kincuan tidak langsung menyetujui apapun. Lagipula, dia dan Tuan Muda Changlan bukanlah teman. Tuan Muda Changlan tersenyum dan menatap Kincuan. Apakah kamu takut? Sebenarnya kamu tidak mengerti situasi di sini. Orang luar seperti kita akan ditolak di sini, dan penolakannya sangat serius. Kamu tidak harus segera menyetujuiku, dan aku tidak akan memaksamu. Jangan khawatir, kamu akan datang dan menemukanku. Tuan Muda Changlan melanjutkan. Bagaimana kekuatan kuil surgawiin? Kincuan bertanya. Kuil surgawiin adalah sekte yang kuat di kota gelombang banjir. Kota gelombang banjir berada di peringkat antara 11 dan 20 di prefektur gelombang sungai. Kekuatan mereka dianggap sangat bagus. Pada akhirnya, Kincuan tidak langsung menyetujui Tuan Muda Changlan. Setelah percakapan ini, Kincuan memperoleh pemahaman tentang kekaisaran nantian. Sumber daya adalah yang paling penting bagi seorang seniman bela diri. Ini juga mengapa orang seperti Tuan Muda Changlan tidak bisa dianggap jenius di kerajaan nantian. Ini adalah masalah sumber daya. Jika Tuan Muda Changlan dapat menikmati sumber daya Tuan Muda Kota River Moon City, maka kekuatan Tuan Muda Changlan pasti tidak akan kalah dengan Tuan Muda Kota itu. Inilah pentingnya sumber daya. Satu sumber daya mungkin setara dengan sepuluh atau puluhan tahun budidaya pahit. Bahkan ada beberapa sumber daya yang tidak dapat Anda ganti bahkan jika Anda berkultivasi seumur hidup. Sekarang sumber daya ini ada di tangan beberapa pembangkit tenaga listrik, siapapun yang menginginkan bagian dari rampasan harus menunjukkan kekuatan untuk melakukannya. Sumber daya selalu langka dan tidak cukup. Namun, tidak mungkin bagi seseorang atau suatu kekuatan untuk menempati semuanya. Oleh karena itu, sumber daya harus didistribusikan menurut kekuatan dan kemudian dipelihara bersama. Kecuali seseorang dapat memutus lingkaran ini, sumber daya ini tidak akan mengalir keluar lingkaran. Lingkaran ini adalah lingkaran yang sangat besar. Lingkaran ini sangat besar, dari atas ke bawah, lingkaran demi lingkaran. Dapat dikatakan bahwa itu akan mempengaruhi seluruh tubuh. Sebelumnya, Tuan Muda Changlan juga mengatakan bahwa kuil yin surgawi milik sekte yang kuat di kota Langhong. Itu bukan di lingkaran terkuat, juga bukan di lingkaran kedua di bawahnya. Itu hanya bisa di lingkaran ketiga atau keempat. Namun demikian, semua lingkaran ini terhubung. Oleh karena itu, bahkan jika kincuan dapat mengguncang kuil yin surgawi, dia masih harus bersiap untuk beberapa ujian berikutnya. Hanya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi mereka akan ada masalah tanpa akhir. 1106 Kincuan selalu mengerti bahwa untuk menjadi seorang seniman bela diri, seseorang harus mampu melawan seribu orang dan tidak bermoral untuk menjadi naga sejati di antara manusia. Tapi orang seperti itu sulit didapat. Dengan demikian, kebanyakan orang akan membentuk kelompok dan mencari pendukung, seperti keluarga mereka sendiri, sekte tempat mereka berada, atau sekutu sekte tersebut. Dengan cara ini, mereka akan membentuk lingkaran mereka sendiri. Di mana ada orang, akan ada perkelahian. Di mana ada perkelahian, akan ada Jianghu. Berkelahi dengan orang-orang, bertarung dengan surga, adalah kegembiraan yang tak ada habisnya. Berkelahi adalah sifat manusia, bukan hanya manusia, tapi juga monster. Semuanya memiliki naluri ini. Datang ke sangtuari, dia tidak punya dasar, tidak ada orang yang dia kenal, dan banyak masalah. Kekuatannya saat ini hampir tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi melawan seribu orang. Fengzi memandang Kincuan dan mengerutkan kening. Dia menjabat tangan yang dipegang Kincuan. Kincuan kembali sadar dan tersenyum. Zier. Fengzi tersipu. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia tidak bisa membantu tetapi tersipu ketika Kincuan memanggilnya seperti itu. Bajingan ini. Tapi dia tidak membencinya. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan terlalu memikirkannya, kata Fengzi. Ini takdir kita tidak bisa melewati ini. Aku menerima takdirku. Jika ada yang kamu butuhkan, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan terus hidup. Kamu harus terus hidup. Aku tahu kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jangan khawatirkan kami. Kau ingin dipukul lagi. Kincuan menatapnya. Bajingan. Fengzi tahu itu tidak masuk akal. Oke, jangan khawatir. Tidak seburuk itu. Percayalah pada laki-lakimu. Dia yang terkuat. Kincuan tersenyum. Huff. Aku percaya padamu. Men, apakah kamu puas? Fengzi berkata dengan tidak sabar. Jika tidak, panggil aku laki-laki. Kincuan tersenyum. Seorang pria, kata Fengzi lugas dengan senyum tipis. Bagaimana? Kincuan tersenyum dan bertanya. Fengzi tertegun. Dia tidak mengerti. Kincuan tersenyum padanya. Matanya main-main. Fengzi tahu dan tersipu. Dia menatap Kincuan. Orang jahat. Sesampainya di rumah, gadis kecil itu sudah tertidur. Kincuan sudah terbiasa beristirahat dengan Fengzi. Meskipun mereka belum menjadi pasangan sejati, mereka bisa saling menghibur, seperti dua landak yang berkerumun untuk mendapatkan kehangatan. Mereka tidak bisa terlalu dekat, dan mereka juga tidak bisa terlalu jauh. Namun, bagaimanapun, Fengzi adalah seorang wanita dengan kecantikan tiada taraf. Bersama seperti ini, Kincuan merasa sangat puas. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Dia sangat menyukainya. Apakah itu sahabat karib atau anggota keluarga? Hubungan semacam ini yang agak murni namun tidak murni sangatlah baik. Itu sangat bagus. Fengzi tersipu. Dia mengenakan piyama tipis, jadi dia secara alami bisa merasakan kekuatan Kincuan. Dia dengan lembut berkata dalam pelukannya, apakah kamu tidak merasa tidak nyaman? Bagaimana denganmu? Kincuan tersenyum. Tidak sama sekali. Aku tidak merasakan apa-apa, kata Fengzi dengan serius. Kincuan terkejut, dingin dan tidak ceria. Namun, ketika Kincuan berpikir untuk menciumnya, reaksinya bukanlah orang yang benar-benar dingin. Wanita kecil, berbohong itu salah. Kincuan tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Anda bajingan. Kincuan memeluknya erat-erat, dan mereka berdua semakin dekat. Tubuh Fengzi sangat dekat. Dia menatap Kincuan dan berkata, Jika kamu bertindak terlalu jauh, saya khawatir saya tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan sesuatu yang buruk. Jangan menangis kalau begitu. Kincuan gemetar dan mempertahankan posisinya saat ini. Aku penakut. Jangan menakutiku. Kamu menyebut ini pemalu. Fengzi berkata dengan marah. Ya, kamu sangat penakut. Jika kamu lebih penakut, kamu akan menjadi wanitaku sekarang, kata Kincuan. Itu bagus. Aku tidak ingin menjadi wanitamu. Fengzi tersenyum dan menutup matanya, seolah dia menikmatinya. Kenapa Kincuan berhadapan muka dengannya, dan hidungnya menyentuh hidungnya? Kamu pasti akan memiliki banyak wanita. Jika aku menjadi wanitamu, kamu akan menemukan wanita lain, dan kemudian kita akan menjadi seperti ini. Fengzi membuka matanya sedikit dan menatap Kincuan. Kincuan berkeringat. Pemikiran wanita ini benar-benar agak aneh. Dia dengan penuh kasih memeluknya dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Selama kamu menyukainya, aku akan menjanjikan apapun kepadamu. Jika suatu hari kamu tidak dapat menahannya lagi, katakan saja itu. Jangan malu. Aku akan berada di belas kasihan Anda. Anda dapat menyiksa saya sesuka Anda, dan saya akan bekerja sama dengan Anda. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Ia hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Fengzi berkata dengan tidak sabar. Wajahnya merah, tapi dia tersenyum. Itu seperti bunga mekar, seperti tarian peri. Pada saat itu, pesona membuat Kincuan menciumnya secara langsung. Setelah serangkaian ciuman gila, ketika Kincuan meninggalkan bibirnya, mulut yang seksi dan mempesona itu sudah sedikit bengkak. Tidak hanya tidak merusak keindahan, bahkan membuatnya lebih menarik. Kincuan tersenyum dan menatapnya, wajahnya merah, dan matanya menghindarinya. Dia sedikit terengah-engah. Nafas dan erangan ringan itu membuat orang merasa semua pori-pori mereka terbuka. Itu bahkan lebih menyenangkan daripada musik yang paling indah. Sudah kubilang kamu bohong. Kenapa kamu harus sangat menderita? Apakah kamu tidak ingin merasakan kebahagiaan seorang wanita? Fengzi mengulurkan tangan dan menutupi mulut Kincuan, tidak membiarkannya berbicara. Dia memang sedikit emosional. Nyatanya, sejak pertama kali Kincuan tidur di sampingnya, dia sudah membuat keputusan. Sekarang, dia tidak tahu apa yang dia bersikeras. Mungkin itu tradisi di tulangnya. Hanya saja belum mencapai tahap di mana kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Kincuan menunduk dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Tubuh Fengzi bergetar dan dia tidak berbicara. Satu jam kemudian, Kincuan mengangkat kepalanya dari pelukannya dan menyeka sudut mulutnya. Fengzi menutupi wajah Kincuan, tidak membiarkannya memandangnya. Dua hari kemudian, sekelompok orang mengepung Manor tempat Kincuan dan yang lainnya berada. Tuan Asgard, sudah dua jam dan kita masih belum bisa memecahkan formasi. Seseorang berlari dan berkata kepada seorang pria kekar setengah bayah. Pria paru bayah itu mengenakan jubah ungu dan tinggi. Dia berdiri di sana seperti pagoda kecil. Matanya penuh semangat saat dia melihat Manor di depannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia adalah master istana dari Istana Yin. Pada saat ini, Kincuan sudah keluar. Dia melihat sekeliling dan akhirnya pandangannya tertuju pada pria dengan aura terkuat. Formasi ini didirikan olehmu. Pria itu memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan tidak berbicara dan hanya mengangguk. Ikuti aku dan serahkan wanita itu. Aku tidak akan membunuhmu dan bahkan akan menempatkanmu pada posisi penting. Pria itu berkata dengan tenang seolah-olah dia sedang menjaga Kincuan. Setidaknya baginya, ini sudah merupakan bantuan besar bagi Kincuan. Apakah kamu sudah gila? Kincuan mengerutkan kening dan bertanya. Pria itu tercengang dan mengerti bahwa Kincuan memarahinya. Namun, dia masih menatap Kincuan dengan tenang. Anak muda, aku mengerti bahwa kamu sombong. Aku tidak akan berdebat denganmu. Jika bukan karena keterampilan formasimu, aku benar-benar tidak akan menyukaimu. 1107 Kincuan telah melihat terlalu banyak orang yang mengira mereka sempurna, jadi dia hanya tertawa dengan jijik. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata Kincuan, dia mengerutkan kening. Dia adalah penguasa istana dari Istana Yin dan memiliki status tinggi. Selain itu, dia memiliki identitas lain yang bahkan lebih tinggi dari Tuan Istana Yin. Jadi dia benar-benar tidak menaruh Kincuan di matanya. Anak muda, tidak apa-apa memiliki beberapa kemampuan, tetapi jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, dan ada banyak orang yang cakep di dunia ini. Ada banyak orang sepertimu yang berpikir sangat dari diri mereka sendiri seolah-olah mereka yang terkuat di dunia ini, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Pria parubaya itu memberi ceramah dengan sikap seorang penatua. Kincuan menatapnya dan berkata dengan tenang, apakah kamu tahu apa yang paling aku benci? Apa? Pria parubaya itu bertanya dengan sopan. Yang paling saya benci adalah beberapa orang. Mereka jelas bukan apa-apa, namun mereka masih ingin bertindak seolah-olah mereka yang terkuat. Apalagi mereka suka menganggap diri mereka sebagai senior. Pada kenyataannya, orang-orang seperti mereka hanyalah badut. Mereka adalah tidak layak untuk dilihat di depan umum. Kincuan berbicara dengan sangat jelas, tetapi suaranya tidak keras. Suaranya tidak keras, tapi bisa terdengar jelas dari jauh. Kali ini, ekspresi pria parubaya itu sangat jelek. Pria tidak suka dipandang rendah oleh orang lain, terutama orang yang berstatus. Siapa dia? Penguasa Istana Yin. Dia memiliki status tinggi, apalagi usianya sudah sangat tua. Jika dia menguliahi Anda, itu berarti dia sangat memikirkan Anda. Ekspresi Tuan Istana Yin sangat suram. Lagi pula, ini adalah tempat umum dengan begitu banyak orang yang menonton dan mendengarkan. Diperlakukan seperti ini oleh seorang pemuda, dia tentu saja sangat marah. Bagus sekali. Sudah berapa tahun sejak seseorang berbicara kepadaku seperti ini. Kamu berhasil. Kamu membuatku marah. Selanjutnya, ku harap kekuatanmu sebaik mulutmu. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika Anda tidak akan bertarung, enyahlah. Apakah Anda tidak merasa itu mengganggu? Kincuan kesal saat melihat pria parubaya itu berpura-pura menjadi serigala. Setidaknya untuk Kincuan, dia berpura-pura menjadi serigala. Tapi apakah itu benar atau tidak di mata orang lain, Kincuan tidak tahu, dan dia tidak mau tahu. Kali ini, wajah pria parubaya itu tak lagi semuram air. Itu adalah ekspresi yang tak terlukiskan. Hitam keunguan, merah tua, dasar pot hitam. Matanya tampak menyemburkan api. Kali ini, sebagai pembangkit tenaga listrik, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang, langsung bergegas menuju Kincuan. Telapak air yin. Dia mengangkat telapak tangannya, dan air yin yang bergelombang muncul, langsung mengelilinginya. Dia mengulurkan tangannya yang lain, dan bentuk seperti naga air hitam bergegas menuju Kincuan dengan kekuatan yin yang lembut. Keributan itu sangat besar, dan udara dipenuhi dengan aura yang menyeramkan. Suhu dunia tampaknya telah turun ke tingkat yang nyaman, dan tanah di sekitarnya langsung membeku. Banyak orang mundur tak terkendali dan mulai mundur. Itu terlalu dingin. Dingin seperti ini bukanlah dingin biasa. Orang harus tahu bahwa flu biasa, meskipun suhunya rendah, orang tidak perlu takut. Seniman bela diri dapat menahan ki dingin yang sangat kuat, tetapi energi dingin yin dari istana yin begitu dingin sehingga menembus ke dalam tulang dan jiwa seseorang. Jika kekuatan seseorang tidak sebanding, energi yin semacam ini akan membuat mereka setengah mati atau bahkan mati. Kincuan maju selangkah, dan aura berapi-api keluar dari tubuhnya. Kebenaran yang menakjubkan. Telapak yin yang, pedang yang, yin dan yang, ada saling mendorong dan menekan. Langit adalah yang, bumi adalah yin, pria adalah yang, wanita adalah yin. Kincuan adalah seorang laki-laki, dan begitu pula tuan istana-istana yin. Dalam hal kemampuan bawaan, tidak peduli seberapa cocok tubuh pria untuk energi yin, akan selalu ada lebih banyak wanita berbakat yang bisa mengungguli dia. Bakat kincuan di yang dao pasti melampaui guru istana yin. Dalam dao yin dan yang, langit adalah yang tertinggi, dan bumi lebih rendah. Ini adalah hukum langit dan bumi. Jadi dalam dao yin dan yang, sampai batas tertentu, yang menahan yin. Telapak air yin dan pedang yang bentrok, tetapi tidak ada suara. Sebaliknya, cahaya kemasan berkilat, berbenturan dengan benda hitam dan meleleh. Hanya mereka berdua yang benar-benar bisa merasakan bahaya yang terlibat. Terutama Tuan Istana Yin. Pertukaran ini benar-benar mengejutkan Master Istana Istana Yin. Dia tahu betapa menakutkannya pemuda ini. Awalnya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada pemuda ini. Dia hanya berpikir bahwa keterampilan formasi Lin Fan tidak buruk, itulah sebabnya dia ingin merekrutnya. Tapi dia tidak menyangka Lin Fan memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah bahwa Lin Fan hanya berada di tahap pertama alam surgawi, tetapi kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Muda, kekuatan tempur yang kuat dan mahir dalam formasi. Monster macam apa ini? Benang ketakutan menyebar tak terkendali. Ketakutan manusia datang dari tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kincuan tidak bereaksi. Kekuatan Lin Fan sesuai harapannya. Dia tidak takut padanya, dan sekarang sampai batas tertentu, Kincuan menahannya. Selain itu, Kincuan masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Apalagi, dia benar-benar tidak menaruh Istana Yin di matanya. Mungkin Aula Langit Yin di belakang Istana Yin akan membuat Kincuan memperhatikan mereka. Kekuatan Dewa Yin Yang, Yin dan Yang. Pada awalnya, Tuan Istana Istana Yin tidak memperhatikan. Meskipun dia merasa bahwa Kincuan sedikit merepotkan, dia tidak mengambil hati. Tetapi dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Rasa sakit meletus dari tubuhnya seperti air mancur. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Sua. Tubuh Master Istana Yin melintas dan dia benar-benar muncul 100 meter jauhnya. Unsur Campuran Energi Yin Energi Yin di sekitarnya dengan gila-gilaan berkumpul di tubuhnya, langsung menghilangkan ketidaknyamanan dari sebelumnya. Eh! Kincuan melihat energi di udara yang diserap. Mata emasnya memungkinkan dia untuk melihat konstitusi pria itu. Itu benar-benar tubuh manusia Yin yang langka. Konstitusi semacam ini sangat kuat, tetapi sayang sekali itu muncul pada seorang pria. Itu adalah sebuah tragedi karena tubuh manusia Yin juga dikenal sebagai tubuh kasim. Tubuh kasim adalah sejenis tubuh surga yang hancur, dan itu adalah salah satu yang lebih kuat. Meski kuat, sebagai laki-laki, sangat sedikit yang ingin memiliki konstitusi seperti itu. Namun, terlahir dengan kondisi seperti itu bukanlah masalah besar karena dia tidak tahu bagaimana rasanya, jadi terlahir dengan kondisi seperti itu tidak akan menimbulkan banyak rasa sakit. Namun, Master Istana Yin ini tinggi dan kuat. Dia tidak terlihat seperti tubuh manusia Yin yang normal. Tubuh pria Yin yang normal biasanya feminin dan berpenampilan feminin. Karena konstitusinya, dia bahkan lebih cantik dari seorang wanita. Mustahil untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Pertemuan Yin Surgawi Yin Ekstrim dan Kelembutan Ekstrim Tangan Ular Racun Langit Yin Tubuh Master Istana Yin berubah menjadi ilusi. Ini adalah ular berbisa hitam raksasa. Itu melingkar seperti naga saat ia menuju kincuan. Kabut hitam menyebar, membawa serta gelombang hitam. Langit dipenuhi dengan rasa dingin, dan ada bau amis. Meskipun baunya sangat samar, itu seperti penghalang setan. Ini adalah racun, racun yang sangat kuat yang perlahan-lahan akan merusak tubuh target. 1108 Tangan Ular Berbisa Skayin Kincuan tidak bisa gegabuh. Bahkan jika dia masih meremehkan serangan lawan, dia takut dia akan gagal total. Lagi pula, ada banyak waktu dalam hidup ketika tidak ada lagi kesempatan jika gagal. Putra Surga berubah menjadi naga. Seni Perlindungan Dao hebat. Aura Kincuan meletus. Pada saat ini, perlawanannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika lawan menggunakan kartu truf, akan sulit untuk membunuh Kincuan. Selama Kincuan tidak bisa dibunuh secara instan, maka Kincuan akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Lagi pula, kemampuan Kincuan juga menakutkan. Terkadang, hal-hal seperti ini. Bahkan jika lawannya bukan tandinganmu, kamu masih harus bersaing dengan mereka. Apakah itu untuk menjaga profil rendah atau mengasah kemampuan tempur Anda? Itu perlu. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang gagal total. Bukan karena mereka sombong, tetapi karena mereka ingin menempa diri dan memperbaiki diri. Saat Kincuan menggunakan Son of Heaven berubah menjadi naga, seekor naga emas keluar. Meskipun itu hanya gambar naga, itu adalah gambar naga ilahi yang sebenarnya. Kekuatan naga itu begitu murni sehingga bisa mengguncang hati seseorang. Tentu saja, itu hanya sebuah gambar, jadi itu tidak bisa dibandingkan dengan raungan naga dewa yang asli. Tapi sekarang, itu sangat mengejutkan sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Ledakan naga ilahi. Kincuan berubah menjadi naga dewa emas, bergegas menuju penguasa istana Yin. Menunggu kematian Ekspresi Tuan Istana Yin berubah. Air Yin hitam di tubuhnya tampak mendidih, mengeluarkan suara gemericik. Suara ini menjadi semakin keras, menyebabkan orang merasa semakin tidak nyaman. Kincuan mengaktifkan mata dewa emasnya, memperhatikan perubahan targetnya. Air tanpa emosi Tubuh Tuan Istana Yin tiba-tiba meledak dengan raungan panjang. Itu tidak keras, tapi panjang dan tajam, seperti pedang panjang. Air Yin di sekitarnya tampak hidup, dengan gesit menyatu menjadi jaring besar yang menyambut Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Serangan dari Tuan Istana-Istana Yin sangat tajam, tapi sayang sekali dia bertemu dengannya. Kincuan tidak sombong. Lagi pula, kekuatan dan peluangnya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tentu saja, itu tidak bisa dilakukan tanpa kerja keras Kincuan. Kincuan menganggap dirinya orang yang sangat pekerja keras. Tangan Yin yang menutupi langit, segel naga ilahi. Kincuan mengangkat kakinya dan berputar ke atas. Dengan bayangan naga dewa emas, seolah-olah naga dewa telah naik ke langit. Mengaum. Diiringi raungan naga yang lebih keras, telapak tangan Kincuan tiba-tiba jatuh. Kincuan bahkan tidak menggunakan sembilan langkah menentang langit. Kincuan, yang telah menerobos ke alam abadi, merasa bahwa dia tidak membutuhkannya sama sekali. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini di depannya, dia akan mengecewakan alam abadinya. Engah. Penguasa Istana-Istana Yin memuntahkan seteguk darah segar. Wajahnya pucat dan seluruh dadanya amruk. Semua keterampilan di tubuhnya menghilang. Meskipun dia tidak menggunakan sembilan langkah menentang surga, itu adalah serangan kekuatan penuh. Penguasa Istana-Istana Yin tidak akan bisa bertahan. Kincuan tahu bahwa segala sesuatunya akan sangat merepotkan. Ini akan menjadi faktor utama yang akan mengadu dia dengan lingkaran Istana Yin. Tapi Kincuan sudah siap dan dia tidak takut. Tetapi pada saat ini, Kincuan merasa bahwa dia mungkin benar-benar perlu bekerja sama dengan Tuan Muda Changlan. Kota Sungai Bulan. Kincuan merasa bahwa dia harus pergi ke River Moon City. Meskipun dia memiliki pemikiran ini, Kincuan masih ingin melihat apakah ada pilihan lain. Jika dia bisa menghindari mengambil langkah ini, dia benar-benar tidak ingin mengambil langkah ini. Kincuan yakin dengan susunannya, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia terus tinggal di sini dan melihat bagaimana perkembangannya. Juga, menuju ke River Moon City, Kincuan merasa bahwa dia harus menyelesaikan masalah Feng, Feng Xi terlebih dahulu. Kuil Bulan pasti akan datang mencarinya, juga anak angkat ayah Feng Xi. Berita tentang kemunculan Feng Xi telah menyebar, begitu pula dengan berita tentang Sen San. Setiap orang memiliki masalah mereka sendiri, tetapi Kincuan kebetulan terlibat di dalamnya. Masalah Istana Yin baru saja berakhir. Ada hari damai di antaranya. Tapi hari ini, orang-orang Feng klan datang, dan halaman kecil ini sekali lagi dikelilingi oleh orang-orang. Saat ini, halaman kecil ini sudah sangat terkenal. Meski kejadian sebelumnya terjadi sehari yang lalu, namun dengan cepat menyebar. Penguasa Istana-Istana Yin tewas dalam pertempuran, tetapi dia masih tidak bisa melangkah ke halaman kecil ini. Saat ini, orang luar hanya tahu bahwa Feng Xi, Sen San, dan seorang pemuda misterius ada di sini. Klan Feng dulunya sangat makmur dan merupakan salah satu yang terbaik di tahap kedua kabupaten Jianglang. Mereka bahkan sedikit lebih baik daripada kuil bulan. Feng Xi adalah putri dari klan Feng, jadi ketika dia muncul, orang secara alami akan memikirkan kuil bulan. Seperti kata pepatah, potong rumput liar dan hilangkan akarnya. Sekarang, Feng Xi tidak akan melepaskan kuil bulan, dan kuil bulan juga tidak akan melepaskan Feng Xi. Sekarang, semua pihak secara alami menerima berita dan memperhatikan pergerakan di halaman kecil ini. Tuan klan-klan Feng diracun sampai mati. Ini adalah penghinaan besar. Awalnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Shen San dan Ying yang melarikan diri ke kota Phoenix, tetapi sekarang setelah mereka keluar, klan Feng tidak akan melepaskannya. Feng Kingshan ada di sini untuk berkunjung. Seorang pria muda berkata ke arah halaman kecil. Suaranya yang jernih menyebar dan bertahan lama. Dia adalah tuan klan saat ini dari klan Feng. Karena kepala tua itu diracun sampai mati, itu adalah kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan keuntungan. Kalau tidak, tidak jelas siapa tuan klan itu. Namun, banyak orang yang mengawasinya. Bagaimana dia bisa melupakan penghinaan yang begitu besar setelah menjadi tuan klan? Jika dia tidak membunuh Shen San, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tapi dia juga tahu bahwa sejak Shen San berani keluar dari Phoenix City, dia pasti tidak sederhana. Sebelumnya, ketika orang-orang istana Yin datang, dia secara alami tahu banyak. Dia sangat takut pada pemuda itu, tetapi beberapa hal harus dilakukan. Kincuan berjalan keluar, masalah ini harus diselesaikan cepat atau lambat. Bagaimanapun, Shen San adalah kakak laki-laki Kincuan. Tuan, serahkan Shen San dan saya akan berteman dengan Anda. Saya dapat menyetujui persyaratan apapun yang Anda miliki, kata Feng King Shan langsung. Kincuan menatapnya, dia masih sangat muda dan tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Sebenarnya, saya siap membantu kakak saya melampiaskan amarahnya. Bahkan jika Anda ingin menghapus semua keluhan, saya tidak akan setuju. Kincuan tersenyum. Feng King Shan hampir batuk darah. Dia telah memikirkannya sejak lama. Bahkan jika pihak lain tidak ingin menyerahkan Shen San, dia tetap tidak mengharapkan hasil ini. Kamu, kamu, kamu benar-benar berencana untuk menjadi musuh dengan klan Feng. Ekspresi Feng King Shan sangat jelek. Banyak orang di sini. Saya tidak akan mengatakan bahwa klan Feng Anda benar atau salah, tetapi sudah ada konflik. Mari kita selesaikan. Karena kita bertemu hari ini, saya tidak perlu repot pergi ke klan Feng Anda. Mari kita selesaikan hari ini, kata Kincuan sambil lalu. Bagus, sangat bagus. Kamu adalah orang luar namun kamu sangat sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Kabupaten Jianglang adalah milik keluargamu? Feng King Shan sangat marah. Apakah Kabupaten Jianglang keluargamu? Kincuan bertanya. Kabupaten Jianglang bukan milik keluargaku, tapi kamu sudah menghangatkan kuil bulan. Meskipun klan Fengku bukan keluarga aristokrat papan atas, kami masih terkenal di lusinan kota di sekitar sini. Kenapa? Lakukan kamu ingin melawan kami sendirian. Feng King Shan menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. 1109 Kenapa aku tidak bisa melawan kalian semua sendirian? Suara samar dan nada samar, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang tidak penting. Kiyu King Shan tertawa dengan jijik. Kincuan memang luar biasa, tetapi jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan begitu banyak klan, itu akan menjadi lelucon, lelucon terbesar di dunia. Di domain suci, kekuatan individu tidak signifikan. Hanya ketika banyak pejuang dan pembangkit tenaga listrik bergabung, mereka dapat bertahan lebih baik. Seekor serigala tidak bisa melakukan apapun di domain suci. Awalnya, Kiyu King Shan merasa was-was, tetapi setelah mendengar kata-kata kincuan, dia langsung merasa bahwa kincuan bukanlah apa-apa. Pengetahuan dan kultivasi seseorang akan menentukan tinggi badan mereka. Kesombongan dan ketidaktahuan tidak akan bertahan lama, jadi tidak perlu membuang waktu. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari kata-katamu nantinya? Tan King Shan tersenyum. Kincuan melihat senyum Kiyu King Shan. Itu adalah senyuman seseorang yang berhasil dalam rencananya, seolah-olah dia telah mendapatkan semacam harta karun. Karena saya berani mengatakan ini, tentu saja saya punya rencana sendiri. Anda harus memikirkan urusan Anda sendiri terlebih dahulu. Jika Anda bahkan tidak dapat melindungi diri sendiri hari ini, dan masih memiliki waktu luang untuk mengkhawatirkan urusan orang lain, maka Anda bodoh. Titik-petik dua, emosi Kincuan tidak terpengaruh sama sekali. Ekspresi Kiyu King Shan menjadi jelek. Disebut bodoh di depan begitu banyak orang, dan oleh seorang pemuda pada saat itu, dia tidak dapat menerimanya tidak peduli seberapa baik kultivasinya. Namun, dia masih mengendalikan emosinya. Serahkan sen-san, dan aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Aku bisa membiarkanmu hidup. Kiyu King Shan mengerutkan kening. Kamu benar-benar bodoh. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Bunuh dia, Kiyu King Shan benar-benar marah kali ini. Bagaimana klan Kiyu dibandingkan dengan Istana Yin? Kincuan bertanya. Dia melihat orang-orang bergegas dan berkata, Aku secara alami tahu bahwa Istana Yin ada di sini. Nak, karena aku ingin kamu mati hari ini, kamu pasti akan mati. Kiyu King Shan berkata dengan dingin. Kincuan menyipitkan matanya. Karena pihak lain begitu percaya diri, sepertinya dia memiliki kartu trufnya sendiri. Itu harus menjadi kartu truf yang sangat menakutkan. Pertarungan kemarin dengan Master Istana Yin membuat namanya tersebar luas. Kiyu King Shan tidak memiliki kartu truf, jadi dia tentu saja tidak akan datang mencari Kincuan. Namun, untuk kartu trufnya, Kincuan tidak bisa memikirkan apapun. Kincuan terus-menerus memperhatikan gerakan Tan Kincuan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menggerakkan tangannya untuk menemui mereka yang maju. Serangannya langsung, dan setiap serangan seolah-olah dia telah mengalahkan Tan Kincuan, mengakhiri pertempuran dalam satu gerakan. Seni ilahi 8 Desolation 6 Arah, tubuh tiran yang luar biasa, kekuatan Dewa Yin Yang dan kekuatan Buddha. Kemampuan ini membuat imortal Kincuan saat ini menjadi keberadaan yang benar-benar tirani. Ditambah dengan kecepatannya yang tak tertandingi, orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya. Kiyu Kincuan memiliki ekspresi serius saat dia menatap Kincuan. Di sampingnya ada dua pria tua dengan rambut putih. Mata mereka seperti kilat saat mereka menatap Kincuan, memancarkan aura yang menakutkan. Mereka sangat kuat, tapi Kincuan tidak takut. Yang dia khawatirkan sekarang adalah kartu truf Kiyu Kingshan. Kincuan tidak tahu kartu truf apa yang akan digunakan pihak lain. Karena itu dia takut. Kiyu Kingshan perlahan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan segel jimat kuno. Begitu benda ini dikeluarkan, langit dan bumi di sekitarnya tampak sangat redup, dan hembusan angin dingin mengalir. Kincuan langsung menoleh. Ekspresinya berubah. Ini adalah harta sekali pakai, tapi karena sekali pakai, itu sangat kuat. Selain itu, ini adalah harta sekali pakai yang sangat bermutu tinggi. Jimat Guntur Penjara Maut Benda ini sangat kuat, dan pengguna harus membayar harganya. Saat menggunakannya, seseorang harus menggunakan darah sebagai primer untuk menyalakan energi yang terkandung di dalamnya. Harta karun binatang naga macan tutul binatang. Tikus berlian binatang harta karun. Kincuan tidak peduli tentang apapun sekarang. Jika dia terikat oleh jimat guntur penjara kematian ini, Kincuan tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk bertahan hidup. Benda ini adalah kekuatan terlarang, dan terlalu menakutkan. Kincuan terus menatap Kiyu Kingshan. Hal ini spesifik wilayah. Sebelum menggunakannya, itu akan mengunci ke area tertentu, dan pada saat yang sama, itu akan mengunci ke target. Meskipun jimat guntur penjara kematian tidak dijamin untuk memukul, itu tidak jauh. Pada prinsipnya, itu bisa dihindari, tetapi terlalu sulit untuk benar-benar melakukannya. Persyaratannya sangat tinggi. Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia terus menatap. Kiyu Kingshan sangat serius dan berhati-hati saat ini, tapi dia sangat percaya diri. Dia telah memotong jarinya dengan pisau dan meneteskan darahnya ke jimat guntur penjara kematian. Dalam sekejap, seluruh jimat kuno memancarkan cahaya cemerlang, menerangi langit di sekitarnya. Hahaha. Kiyu Kingshan tertawa dan menatap Kincuan. Kamu mati di bawah jimat guntur penjara kematian. Meskipun kamu mati dengan terhormat, sayang sekali kamu disambar petir. Kedengarannya tidak bagus. Yah, semuanya sudah berakhir. Kincuan terus menatap Kiyu Kingshan. Wajahnya sedikit pucat, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Bagaimanapun, ini menyangkut hidupnya, tetapi dia memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Selain itu, dia memiliki diagram Yin Yang dan Buddha di tubuhnya. Pada saat bahaya, mereka mungkin menyelamatkan nyawanya. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan mati di sambar petir? Kata Kincuan. Aku lupa memberitahumu bahwa jimat guntur penjara kematian ini seketika. Tidak peduli seberapa cepat kamu, kamu tidak dapat melarikan diri dari jangkauan penjara maut. Nah, kamu bisa mati sekarang. Kiyu Kingshan melemparkan jimat guntur penjara kematian yang cemerlang di tangannya ke Kincuan. Dalam sekejap, sinar cahaya yang cemerlang muncul. Kincuan hampir kehilangan kewaspadaannya. Dia langsung dipenuhi keringat dingin. Jimat guntur penjara kematian ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena kekuatan mentalnya yang menakutkan, dia mungkin benar-benar jatuh cinta padanya. Seluruh tubuhnya dingin, dan seluruh tubuhnya kaku. Ini adalah teror jimat guntur penjara kematian. Jimat guntur penjara kematian ini adalah kombinasi dari penjara kematian dan jimat petir. Pada kenyataannya, itu adalah hukuman mati. Sebelum pemenjaraan adalah kata kematian. Ini menunjukkan betapa sombongnya pemenjaraan ini. Kincuan merasakan banyak hal dalam sekejap dan memperoleh banyak hal. Hidup adalah tentang bereksperimen. Semakin berbahaya eksperimennya, semakin banyak hadiahnya. Kincuan sudah menghitung. Tubuhnya kaku, tapi itu tidak masalah. Dia bisa bergerak bebas dan menggunakan pikirannya. Pembalikan tujuh bintang. Ini juga seketika. Seven Star Reversal membuat Kincuan bertukar tempat dengan Kyu Kingshan. Ini terjadi dalam sekejap mata. Jika Kincuan tidak memiliki mata dewa emas, dia tidak akan mampu melakukannya. Kyu Kingshan tidak punya waktu untuk merasakan. Dia hanya merasa linglung sesaat. Kemudian, dia melihat jimat guntur penjara kematian terbang ke arahnya. Dia tertegun. Wajahnya sepucat abu. Dia secara naluriah mencoba melarikan diri, tetapi semuanya sudah berakhir. Boom! Guntur! Petir biru, ungu, dan indah berkumpul di tubuh Kyu Kingshan. 1110. Ni Kingshan bahkan tidak tahu mengapa dia meninggal. Pada saat ini, Kincuan mengulurkan tangannya. Cakar Naga Dewa Fajra. Dia menyerang kedua tetua secara langsung. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga kedua tetua itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan destruktif bergegas ke arah mereka. Keduanya adalah pendukung Yun Kingshan dan sekarang menjadi tokoh paling menonjol di klansi. Setengah dari kredit untuk Yun Kingshan menjadi master klansi adalah karena kedua tetua ini. Wanita Yun Kingshan adalah putri dari salah satu lelaki tua, sedangkan lelaki tua lainnya adalah guru Yun Kingshan. Secara alami, kekuatan mereka berdua bukanlah masalah kecil. Secara naluriah, mereka mundur. Namun, kecepatan serangan Kincuan terlalu menakutkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Of! Satu bersandar ke samping dan yang lainnya bersandar. Orang yang bersandar kehilangan lengan. Cakar Naga Ilahi Fajra terlalu kuat. Seorang manusia tidak bisa memblokirnya dengan tergesa-gesa. Penatua lainnya tidak seberuntung itu. Dia tidak mengelak sepenuhnya dan dipukul di kepala. Dia meninggal di tempat. Satu diserang, satu mati dan satu terluka. Kincuan mengakhiri pertempuran seperti sambaran petir. Kali ini, kekuatan Kincuan ditampilkan. Seorang ahli alam abadi tidak bisa memblokir serangan Kincuan sama sekali. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Kincuan seperti harimau dalam kawanan domba. Anggota keluarga ini kembali sadar. Beberapa bergegas menuju Kincuan sementara yang lain melarikan diri ke segala arah. Pertempuran berakhir dalam waktu beberapa saat. Dari dua pendukung nih, King Shan, satu mati di tempat, dan sekarang yang lain lumpuh. Pada saat ini, dia memandang Kincuan dengan kebencian, berharap dia bisa merobek Kincuan menjadi berkeping-keping. Keluarga ini tidak akan membiarkanmu pergi, kata tetua itu dengan dingin. Kamu tidak perlu menyanjung dirimu sendiri. Keluarga ini harus memiliki kepala keluarga sekarang. Kamu ingin aku melawan keluarga ini sampai mati. Mungkin tidak seburuk itu, tapi aku khawatir kamu akan kecewa. Kincuan tahu beberapa hal tentang keluarga si. Misalnya, banyak orang mengeluh tentang si King Shan menjadi kepala keluarga. Pertempuran ini juga membuat reputasi Kincuan menyebar dengan cepat, terutama ke beberapa prajurit kelas atas. Mereka sudah mulai memahami detail situasi Kincuan. Ada juga beberapa orang yang secara tidak langsung menjadi penentang Kincuan. Secara alami, mereka akan membuat beberapa penyesuaian pada Kincuan. Kincuan, di sisi lain, tidak terlalu memikirkannya. Dalam bentrokan saat ini, dia belum bertemu siapapun yang bisa membuatnya tak berdaya. Kecuali seseorang yang telah melampaui alam abadi, Kincuan tidak takut. Keesokan harinya, orang-orang dari Klansi datang lagi. Kali ini, mereka tidak di sini untuk bertarung, tetapi untuk menyelesaikan dendam mereka. Pada awalnya, mereka tidak berniat menghancurkan Klansi. Lagipula, mereka tidak bisa memusnahkan Klansi. Selain itu, kematian Ying R. telah sepenuhnya dibalaskan. Setelah keluarga si membayar harga, dendam ini dianggap selesai. Tentu saja, itu diselesaikan, tetapi mereka tetap tidak akan berteman. Sekarang masalah Klansi diselesaikan, yang tersisa adalah kuil yin surgawi. Juga, King Dan telah memasuki kota Phoenix. Kincuan telah mempelajarinya dan kemajuannya bagus. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menerobos ke alam abadi atau apakah itu karena kedatangan King Dan di kota Phoenix sehingga Kincuan terpengaruh. Namun, itu tidak cukup untuk menghancurkan formasi Phoenix yang dipenjara. Hati Kincuan sakit saat memikirkan King Dan. Dia benar-benar ingin masuk. Paling-paling, dia akan menemaninya selama 100 tahun dan kemudian keluar setelah 100 tahun. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Cara lain adalah membiarkan bendera langit lima elemen menerobos. Ketika ranahnya tinggi, mungkin bisa mengabaikan formasi Phoenix yang dipenjara. Ini adalah salah satu metode Kincuan. Sekarang dia berada di alam abadi, harta Kincuan juga bisa ditingkatkan. Namun, dia membutuhkan kristal surgawi, dan sepertinya dia membutuhkan banyak dari mereka. Namun, selama ada harapan, itu baik-baik saja. Oleh karena itu, dia bergerak maju di berbagai jalur. Namun, jika dia ingin masuk, dia harus memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi Phoenix yang dipenjara. Setelah masuk, jika dia tidak bisa keluar menggunakan metode lain, maka dia bisa menghancurkan formasi Phoenix yang dipenjara. Ini adalah rencana Kincuan. Kristal surgawi adalah barang berharga dimanapun mereka berada. Selain itu, harta Kincuan membutuhkan kristal surgawi dalam jumlah yang mengerikan, 50. Setelah ini, satu minggu kedamaian berlalu. Hari-harinya damai dan Kincuan sangat nyaman. Namun, Kincuan tahu bahwa kedamaian ini tidak akan bertahan selamanya. Ini adalah awal dari Badai. Dia telah melanggar aturan lingkaran tertentu, jadi lingkaran ini harus melindungi martabat lingkaran ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan dia menghibur mereka. Kekuatan Sen San tidak buruk. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi. Di sisi lain, ada Fengzi. Kultivasi Fengzi tidak buruk, dan fisiknya kuat. Dia juga memiliki treasure beast, Blood Dragon Devil. Dia adalah eksistensi yang menakutkan. Kincuan berada di alam abadi. Mungkin dia bukan yang terkuat sebelumnya, tapi sekarang tidak ada ketegangan. Selain itu, dia memiliki dua Immortal Realm Treasure Beast dan Formation Deforming Beast yang tidak lebih lemah dari Treasure Beast. Yang lainnya juga merupakan eksistensi yang menakutkan. Ini adalah keberadaan saat ini yang dimiliki Kincuan. Itu juga alasan mengapa Kincuan bisa begitu tenang. Hal lainnya adalah Array. Ini adalah eksistensi yang benar-benar dibanggakan oleh Kincuan. Dengan bantuan Formation Deforming Beast, mereka yang bisa memecahkan susunan halaman Kincuan sama langkanya dengan bulu Phoenix dan tanduk kilin. Ingin menghancurkannya benar-benar terlalu sulit. Karenanya, halaman kecil ini adalah tempat yang aman. Kakak, apa rencanamu? Keduanya tidak ada hubungannya. Mereka mendapat meja dan mulai minum. Secara alami, hidangannya enak. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Kincuan ada di samping gadis kecil itu. Ada beberapa piring yang diletakkan di depannya, dan mulut kecilnya berminyak karena makan. Kita perlu menemukan kekuatan untuk melekatkan diri. Kalau tidak, kita tidak akan bisa terus seperti ini, kata Kincuan setelah memikirkannya. En, tapi kekuatan apa yang harus kita cari? Sen San bertanya. Saya sedang bersiap untuk pergi ke River Moon City untuk melihatnya. Kita harus menemukan kekuatan untuk menangani kuil Heavenly Yin terlebih dahulu, kata Kincuan. Tidak masalah apakah itu wilayah suci, kekaisaran nantian, atau tempat lain. Sangat sulit bagi kami untuk menemukan kekuatan untuk mengikatkan diri. Kami tidak tahu dari mana kami berasal, jadi kami hanya dapat dianggap sebagai orang luar. Sen San menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah tinggal di sini untuk sementara waktu, jadi dia secara alami tahu sedikit. Kita tidak akan menemukan kekuatan terkuat. Pertama mari kita temukan kekuatan yang sedikit lebih lemah yang dapat berdiri kokoh. Lalu, kita perlahan bisa merencanakan untuk jangka panjang, kata Kincuan setelah memikirkannya. Sebenarnya, dia sangat tidak ingin bekerja dengan Tuan Muda Changlan. Namun, sepertinya tidak ada cara yang baik saat ini. Dia bersiap untuk melihatnya. Jika memungkinkan, maka mereka akan bekerja sama dan menghabiskan waktu bersama. Jika tidak, maka mereka akan membuat rencana secepat mungkin. N, aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan mengikutimu. Sen San tersenyum. Kami saudara pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri. Kincuan tersenyum. Terima kasih.